Hai Sobat Youtube, saat ini sobat sedang menyaksikan video dari MaxMed Channel Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana cara membuka jaringan Wifi ataupun membuat jaringan Wifi kita ini terbuka tanpa password disini dan ini tutorial untuk anda pengguna Wifi Indie Home Fiber disini dan cara seperti apa disini, pertama kita harus terhubung dulu ke Indie Home Fibernya disini baik menggunakan koneksi LAN seperti saya ini ataupun menggunakan Wifi, intinya sobat terhubung dulu ke jaringan Wifi Indie Home Fibernya dan jika sudah selanjutnya kita buka browser di laptop ataupun komputer kita lanjut setelah browser terbuka kita kunjungi alamat berikut ini nah ini adalah alamat untuk membuka administratornya nanti sobat jangan khawatir karena akan saya taruh di deskripsi jadi disitu tinggal di klik saja jika sudah terbuka halaman administratornya seperti ini kita login dulu disini untuk username nya adalah user kemudian password nya adalah user1234 jika sudah kita klik login jika sobat sudah berhasil login ke administratornya seperti ini selanjutnya sobat masuk ke tab ataupun menu network di atas ini kita klik network dan jika sudah kita klik yang advance di bawah sini disini ada di bawah basic kita klik advance dan setelah itu untuk membuka ataupun menghilangkan passwordnya pada Wifi kita tinggal kita pilih yang security mode disini disini kita klik kolomnya kemudian kita pilih yang open kemudian setelah itu pada encrypt tabnya disini kita pilih yang non nah jika sudah seperti ini kita klik apply nah dengan demikian Wifi nya sudah terbuka ataupun orang dapat terhubung tanpa menggunakan ataupun memasukkan password disini dan kemudian apabila sobat ingin mempassword kembali tinggal kita klik yang security mode nya disini masih open kita aktifkan yang bawah sini yang pilihan dari bawah kedua kita aktifkan kemudian untuk algoritma dari WPA nya kita dapat aktifkan yang yang TKIP PAS disini kita aktifkan dan kemudian kita klik apply dan dia juga sudah berhasil di password lagi ataupun di aktifkan lagi passwordnya dan kurang lebihnya sih hanya itu saja apabila ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar cukup sekian dan sampai jumpa